Saya bicara dari P3, P3 menyampaikan dukungannya kepada Pak Mahfud apapun keputusannya dan hari ini sudah dimuntungkan dia akan mundur. Karena kami menghargai P3, saya sempat menyampaikan kalau saya pada saat itu dikunjung paslon maka saya akan mundur saat itu juga. Karena pengalaman saya di 2019 saat saya sudah mundur dan saya memutuskan untuk mundur karena satu, saya tidak ingin ada kekurangan kepentingan, dua, penyalahgunaan fasilitas negara, dan tiga, saya ingin total, ingin kampanye tiap hari. Padahal kalau kita melihat memang undang-undang atau peraturan hanya mempergunaikan cuti yang sangat berbatas. Itu yang totalitas yang tentunya sekarang di tiga belas hari terakhir kita harapkan bisa membawa peningkatan suara setitikan karena Paganjar ini sedang rebound dan momentum ini kita kawal, kita menyakimi, kita akan bisa mengangkat suara Paganjar di atas 30% dan bisa masuk ke putaran saat itu. Itu menurutnya Pak Mahfud ini, apa kelasan ada saat ini di BPN sendiri? Kita tetap akan fokus karena di dalam setiap pemilu hanya dua opsi, satu keberlanjutan, satu perubahan. Dan perubahan ini sudah diartikulasikan oleh salah satu paslon dan keberlanjutan ini cukup besar, ada sekitar 75% paket yang bisa ingin keberlanjutan dari pemerintahan dan program-program yang sangat populer. Nah ini harus kita menangkan kembali. Paganjar ini adalah sosok yang paling dekat dengan lahir dan bisa memperjuangkan apa yang dibutuhkan oleh Pak Mahfud. Terima kasih. 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 Terima kasih.